Pertanyaan dari peserta sebelumnya, apakah Ibu Nilam, Ibu Maria sudah siap Ibu untuk menjawab pertanyaan dari peserta kita pada sore hari ini? Iya, sudah siap. Siap, baik. Saya bacakan ya Ibu Nilam dan Ibu Maria terkait dengan pertanyaan pertama, pada resumber yang hebat, pertanyaannya kapan waktu terbaik untuk menyampaikan kepada anak terkait riwayat adopsi atau pada usia berapa tahun? Apakah ada strategi-strategi atau trik khusus apa yang perlu dilakukan agar tidak melukai jiwa anak dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat menyampaikan kepada anak? Terima kasih. Baik, bisa dijawab dari Ibu Nilam dulu pertama mungkin, silakan Bu. Ya, baik. Pertanyaan dari siapa tadi? Dari Bapak atau Ibu? Pak Anas, bisa dibantu? Mulyani, Ibu. Dari Ibu Mulyani. Ibu Mulyani, baik. Berkaitan dengan identitas, kapan anak mulai perlu diberitahu, itu pembentukan identitas itu anak nasional peka dengan identitasnya itu terutama di usia tiga tahun. Tapi sudah dimulai dari sebelumnya. Dua tahun, tiga tahun itu mereka mulai ya. mulai merasakan bahwa dia berbeda dengan orang lain. Umur dua tahun sudah mulai itu. Mulai merasa berbeda dengan orang lain. Identitas mulai terbentuk. Siapa sih aku? Seperti itu. Jadi masa ini sebaiknya di usia dua tahun, tiga tahun, mereka kan sudah bisa ya diajak bicara seperti itu secara khusus. Itu akan memberikan rasa lebih kestabilan ya. Kestabilan konsep diri sudah bisa dimulai dari sangat awal itu. Demikian tentu saja penyampaian juga dengan suasana yang tanpa kecemasan ya. Kalau dalam hal ini orang tua asuh, orang tua angkat, sebentar saya boleh berkomentar. Tadi Ibu Maria Rosa tadi saya pikir meskipun tidak mengadopsi secara resmi, ini praktis bertindak seperti orang tua asuh. Benar-benar ya. Seperti orang tua adopsi tapi tidak secara hukum. Hal seperti ini contoh yang sangat baik. Jadi dari awal mereka juga sudah tahu ya. Nanti Ibu Maria pasti akan menambahkan itu. Mereka dari awal sudah tahu ketika orang tua memperkenalkan bahwa ini ada orang tua kandum ya. Tentu dengan bahasa yang bisa dimengerti, anak sesuai usianya. Itu dengan perasaan tenang, tidak dengan kecemasan, ketakutan, yang justru akan terbaca. Karena kita berkomunikasi dengan anak, anak bukan hanya menangkap secara verbal saja, tapi juga ekspresi emosi kita, vibrasinya, itu kan ditangkap ya. Ketika kita menyampaikan dengan takut-takut, rasa tidak aman pada anak, kadang-kadang juga muncul justru dari rasa tidak aman orang tua. Mereka akan mengatakan, oh ini tidak aman ya. Meskipun tidak ada ungkabal, tapi mereka membaca itu. Jadi dia sampaikan dengan tenang, bahwa ini sesuatu yang sangat alami, bahwa ada orang tua kandung, ada orang tua yang sekarang merawat, seperti itu. Sehingga dalam proses perkembangan identitas selanjutnya, mereka tidak lagi mengalami gejolak yang besar. Demikian, itu dulu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Nilam untuk jawabannya. Kemudian mungkin ada tambahan dari Ibu Maria Rosa terkait dengan pertanyaan pertama tadi. bagaimana cara atau waktu kapan terbaik menyampaikan pada anak terkait riwayat adopsinya, dan apakah ada trik khusus Ibu? Tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu Nilam juga, mungkin ada tambahan. Silakan Ibu. Saya rasa tidak ada tambahan. Karena kalau di tempat saya, mereka dari kecil sudah menyadari bahwa ya mereka bukan, itu kan masuk kalau di tempat saya, kalau bayi, sudah masuk ruangan bayi. jadi sudah banyak teman-temannya. Dan mereka mungkin secara sadar tidak sadar sudah tahu bahwa ya Ibu mereka tidak ada di sekitar situ. Jadi dari kecil mereka sudah menyadari bahwa mereka tidak hidup bersama orang tua mereka. Itu saja. Baik, baik. Baik Ibu Maria, Saya terima kasih untuk jawabannya. Jadi mungkin dari jawabannya itu tadi menjelaskan bahwa dari sudut pandang Ibu Nilam mengatakan bahwa lebih baik itu diberikan pada 2-3 tahun karena sudah terbentuk konsep diri yang baik kepada anak bahwa dia tahu latar belakangnya seperti apa. Sehingga dalam penyampaian juga itu perlu tadi disampaikan sesuatu yang nyaman, aman, dan tenang sehingga anak itu bisa menerima dan memahami dengan bahasa yang santai, nyaman, sehingga anak itu memahami bahwa saya ini bukan terlahir dari rahim yang sekarang ini, yang sedang diadopsi. Mungkin seperti itu. Mungkin Ibu Muliani, gimana Ibu? Ada tangkapan? Dukup ya. Baik, kedua narasumber ada pertanyaan berikutnya. saya bacakan. Bagaimana meningkatkan rasa kelekatan atau attachment pada anak laki-laki yang diadopsi telah berumur jauh di atas 5 tahun dan sekarang telah berumur 38 tahun. Baik secara teori psikologinya seperti apa dan praktik sehari-hari dalam hidupnya itu seperti apa. Anak tersebut masih bersedia mengakui saya sebagai ayah angkatnya dan sekarang berhubungan dan hubungan sehari-hari masih berjalan normal serta penuh respek terima kasih. Bisa dipahami untuk kedua narasumber, Ibu Nilam, Ibu Maria untuk pertanyaan dari Pak Gunawan. Luar biasa ya Pak Gunawan sudah membesarkan seorang anak dari sejak kecil sampai usia. Dan hubungan berkembang dengan baik, hormat. Kalau tidak ada indikasi masalah berarti Bapak sudah melakukan hal yang dibutuhkan. Yang berlaku dalam hal ini soal attachment adalah persepsi dan persepsi ini kan kemudian berkaitan dengan perasaannya, emosi. Kalau dalam relasi dari sejak kecil itu sudah Bapak, Pak Gunawan sudah melakukan itu dengan memberikan kehangatan, memberikan pelukan, mungkin memberikan hadiah-hadiah seperti waktu ulang tahun dirayakan, seperti tadi yang Ibu Kursa lakukan, seperti itu ya, bahasa kasih apa sesuai kebutuhannya sudah diberikan, maka persepsi anak akan terbentuk bahwa saya diterima, dihargai, disayang, dan itu memberi rasa aman yang kuat. Sehingga hubungan juga relatif tidak memunculkan masalah. Tapi kalau attachment tidak terbentuk, ada kegelisahan, insecure, atau mungkin ada penolakan, pengabayan, seperti itu, maka kegelisahan ini, rasanya yang kecil tanyaannya, masalah-masalah yang muncul sejak awal, problem-problem perilaku akan muncul, entah pemberontakan, kemarahan, atau mungkin ditahan, terbentuk sepanjang, terus bisa dikembangkan terus ya, dengan mengenali kebutuhan rasa aman itu dari, rasa aman secara psikologis ya, dari bahasa kasih yang mana, seperti itu. Kalau sudah usia dewasa mungkin sudah, ya, bahasa kasih itu juga berlaku sih, untuk Pak Sutri pun berlaku ya, usia dewasa ya. Itu juga akan baik terus dikembangkan, dengan Pak Santoso mengenali, anak ini lebih suka kalau, apakah kalau dilayani, apakah lebih peluk, sentuhan, atau kalau dikembangkan, lebih kemana, gitu ya. Satu contoh, anak, saya sudah pusat, 35 dan 28 tahun, mereka bahasa kasihnya beda, yang gede-gede, ketika mulai minus, biasanya karena sudah dituntut jadi dewasa, dianggap sudah besar, nggak perlu dipanggu-panggu, nggak perlu dilayani, ternyata itu masih dibutuhkan, ketika itu tidak diberikan, mulai itu, mulai masalah, berlaku ya sepanjang relasi, sepanjang kebersamaan sebagai orang tua dan anak. Sepanjang dia masih bergantung kepada kita secara emosional atau secara finansial, terutama, ketergantungan itu berarti dia masih membutuhkan itu bahasa kasih, sesuai kebutuhan. Demikian. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ibu Mila. Semuanya sangat luar biasa dengan pertanyaannya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Rosak, Ibu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Bagaimana, Pak Gunawan, terkait dengan jawaban dari Ibu Milam? Ada tangkapan atau sudah cukup diterima? Ijin untuk kedua narasumber. Pak Gunawan juga meminta, eh, izin, mohon maaf. Ya, meminta nomor, alamat, ya, untuk kontak Panti Asuhan Ibu Maria. Ya, mungkin nanti Ibu Maria bisa melalui Panitia. Mungkin Ibu ada yang minta nomor kontaknya. Terkait dengan Panti Asuhannya. Mungkin ada pertanyaan atau apa nanti Ibu. Bersihnya dia Ibu ya. Diminta alamatnya dan nomor kontaknya. Ya. Baik, Pak Gunawan, silakan nanti menghubungi Panitia saja untuk meminta nomor Ibu Maria Rosa. Baik. Baik, silakan Ibu Bapak ada pertanyaan lain lagi. Mungkin yang ada kebingungan atau hal-hal yang lain yang ingin ditanyakan. Bisa raise hand atau bertanya secara langsung. Silakan. Kebetulan waktu juga masih lumayan banyak ya. 10 menitan lagi. Cukup untuk 1 atau 2 pertanyaan lagi. Walaupun ada pertanyaan. Silakan. Ibu Bapak semua. Serta di sini. Baik, apakah ada yang bertanya? Ibu Bapak semua. Serta seminar. Apakah sudah cukup puas ya? Apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita pada sore hari ini. Ada secara teorinya juga dijelaskan tadi. Secara prakteknya. Sudah dijelaskan. Dan juga kegiatan kita pada sore hari ini bisa ditonton kembali via YouTube ya. YouTube PIKTI. Di-share aja di YouTube. Nanti kalau ada misalkan yang kelewat atau apa bisa ditonton kembali via YouTube. Ya. Baik, saya rasa tidak ada pertanyaan lagi untuk kedua narasumber ya. Karena saya melihat ini yang disampaikan sudah sangat baik. Tinggal bagaimana prakteknya saja. untuk kita sebagai memberikan cintah kasih kepada anaknya. Baik. Baik. Program PIKTIWI IHC ini bisa berjalan secara sirangi dengan... Baik. Mungkin ada closing statement dari kedua narasumber kita. Baik Bu Nilam atau Bu Maria Rosa. Untuk memberikan kata-kata kepada orang tua di sana yang punya pandangan atau membuang anaknya gitu ya. Atau mendidik anaknya secara kasar atau tidak memberikan cinta kasihnya kepada anaknya gitu ya. Supaya mereka itu sadar bahwa anak itu titipannya. Jadi kita harus rawat menjaganya karena itu adalah titipan. Sekali lagi titipan itu akan kembali kepada Tuhan. Jadi kita harus merawat dengan baik. dengan penuh cinta dan kasih sayang. Boleh silakan memberikan penapatnya ataupun sarannya. Kalau di Panti itu... Ada Ibu-Ibu di luar sana untuk... Pengalamannya banyak sekali. Untuk yang di dalam keluarga, saya mengapresiasi sekali Bapak-Ibu yang sudah melakukan, mengambil keputusan atau mungkin berencana untuk mengadopsi anak ya. Terutama kalau dengan niat tulus. Niat untuk... Untuk bisa meringankan. Memberikan kehidupan yang baik untuk anak-anak yang kehidupannya kurang berkualitas dengan segala keterbatasan yang ada. Sehingga bisa mengalami kehidupan yang lebih penuh gitu. Pada rasanya setiap anak berhak. Ketika keputusan mengadopsi dilakukan, mengasuh, itu bukan hal yang mudah terjadi. Terutama kalau dalam kehidupan sebelumnya anak yang diadopsi punya trauma-trauma tertentu. Artinya apa? Ini Bapak-Ibu mungkin tidak bisa sendiri, mungkin perlu bantuan profesional untuk menangani masalah emosi. Emosi itu sesuatu yang mudah diurus kalau seseorang memahami apa sih emosi. Emosi itu kerjaan pikiran bahasa dan itu muncul otomatis. Kita tidak bisa menyalahkan emosi apapun yang muncul sekalipun itu emosi negatif, agresif. Emosi yang diikuti dengan tindakan agresif apapun itu, semua perasaan perlu diterima, diakui maksudnya bahwa itu ada. Meskipun tindakannya bisa kita tidak. Tentu tidak bisa kita benarkan kalau itu kemudian merembet ke adiksi atau tindakan-tindakan yang merusak. Tapi emosinya sendiri itu muncul secara otomatis. Kalau itu trauma, dia akan kemudian seperti program software di dalam diri seseorang, akan terus diputar ulang. Sampai kapanpun, bahkan sampai usia tinggi, sampai ketika emosi ini dibereskan. Dari akarnya, dari awal. kapan terjadinya trauma ini, seperti itu. Jadi kalau dengan memahami itu, emosi adalah energi, emosi yang terlihat secara kejak neuralnya ada, itu dengan teknik-teknik itu akan jadi mudah diurus. Tapi kalau hanya dinasehati, dituntut, apalagi dituntut dia mengerti sendiri keadaannya, dituntut, tahu diri, sudah di aso, masih tidak tahu diri, misalnya seperti itu. Itu bukan cara yang menolong. Karena akar masalahnya ini belum juga tetap perlu diselesaikan. Jadi PR yang cukup perlu konsistensi juga, sampai kapanpun, selama sebagai anak, ketika kemudian mungkin ada adik di dalam keluarga, segala macam, pembedaan anak kandung, anak-anak adopsi, itu pada akhirnya juga mempengaruhi kesejahteraan psikologisnya. Misalnya diberi beban pekerjaan tugas-tugas yang lebih banyak dibanding anak kandung. Anak kandung bisa belajar dengan melakukan les-les hobinya, segala macam, anak angkat ya sudah haknya lebih terbatas. Misalnya seperti itu, itu tindakan mulia dengan mengadopsi, tapi kemudian memunculkan masalah baru. Jadi memang dibutuhkan konsistensi dalam hal penerimaan kasus sayang. Pendidikan secara keseluruhannya. Baik, demikian dari saya. Baik, terima kasih Ibu Nilab atas closing statement-nya, sangat luar biasa. Kita lanjut ke Bu Maria Rosa. Silakan Ibu. Saya hanya mau mengatakan, tadi Ibu sudah bicara yang tentang keluarga, dan untuk kami yang di Panti-Panti, Ibu-Ibu Panti, atau Bapak Panti, sangat penting dalam menerima anak-anak adalah menyadari bahwa itu adalah satu karunia dan kita harus berusaha untuk menjadikan karunia ini juga berkat bagi orang lain. Jadi bukan sebagai beban, bukan sebagai cara untuk kita dipandang sebagai orang yang pahlawan. Keberadaan mereka di Panti ini adalah timbal balik. Jangan katakan bahwa kita ini luar biasa karena kita dibutuhkan oleh anak-anak itu. Tapi sebenarnya, ini pengalaman pribadi saya. Saya sebagai orang yang tidak menikah, tidak punya anak kandung, saya juga membutuhkan mereka. Rasanya saya juga tidak bisa hidup tanpa mereka. Karena mereka mengisi kekosongan saya sebagai seorang wanita dan sebagai seorang ibu. Alangkah baiknya kalau semua Panti, jangan menerima anak-anak itu sebagai beban, tapi sebagai berkat, dan merasa bahwa Tuhan memilih kita untuk menyalurkan cinta kasihnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber atas closing statement-nya yang sangat luar biasa. Jadi, dari closing statement-nya berakhir sudah kegiatan diskusi dan tanda jawab kita pada seminar kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang sangat luar biasa. Ibu Nilam, terima kasih Ibu. untuk informasi, materi yang disampaikan, pengalaman yang juga disampaikan tadi. Terima kasih juga kepada Ibu Maria Rosa. Atas pengalamannya di Panti, tetap semangat Ibu untuk merawat, menjaga anak-anak di Panti Asuhan. Semoga mereka punya cita-cita yang luar biasa nantinya. Dan membanggakan Ibu Maria dan teman-teman yang ada di Panti yang mendidik mereka. Sampai mungkin nanti berkeluarga dan sebagainya. Dan juga terima kasih juga kepada seluruh panitia dan peserta Ibu Bapak yang hadir di sini yang meluangkan waktunya hadir di sini dalam menyimak dan mendengarkan materi yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Baik, kita tutup dan kita lanjut ke acara berikutnya yaitu penyerahan sertifikat sekaligus closing statement yang disampaikan oleh dokter dokter Sunarto M. Hume. Selamat sore dok. Selamat sore Pak Sunarto. Selamat sore yang indah. Selamat sore ya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Ya, halo. Gimana kabar, Pak? Sehat? Oh, sehat dan gembira. Halo, halo, Pak. Sehat dan gembira. Sehat gembira. Apalagi mendengarkan penjelasan narasumber pertama sama narasumber yang kedua Ibu Nilem sama Ibu Marisa Rosa. Maria Rosa. Luar biasa ya, Pak Sunarto ya. Baik, silakan Pak Sunarto untuk menyerahkan sertifikat kepada kedua narasumber kita pada sore hari ini. Kepada yang terhormat narasumber Ibu Dr. Nilem Witiorini atas sebagai narasumbernya mohon berkenan untuk menerima sertifikat penghargaan dari BIKTI yang telah ditanda katakan oleh Ketua Umum Kepada Ibu Nilem mohon berkenan untuk menerima sertifikat diberikan kepada Dr. DRA Nilem Witiorini MSC Psikolo Sisiha pada E-Seminar National BIKTI Family Care for Adopted Child Mohon berkenan untuk menerima, Ibu. Terima kasih, Pak Sunarto. Terima kasih banyak. Selanjutnya, kepada Ibu Maria Rosa mohon berkenan untuk menerima sertifikat penghargaan E-Seminar National BIKTI Family Care for Adopted Child dari Ketua Umum BIKTI Dr. Dr. Eka Wahyu Kasi Ibu Maria Rosa Halo Ibu Maria Rosa Ya, terima kasih, Pak Oke, terima kasih Baik Ibu Bapak sekalian peserta E-Seminar BIKTI tadi telah disampaikan oleh narasumber kita Ibu Dr. Nilam dan Ibu Maria Rosa bahwa pembahasan mengenai masalah bagaimana mengangkat anak secara psikologinya bagaimana cara perawatannya tadi disampaikan Ibu Nilam bahwa cinta kasih, suka cita itu perlu dilakukan dan kemudian dari Ibu Maria menyatakan bahwa mengangkat anak terutama baik di panti-panti jangan merupakan suatu beban namun itu merupakan suatu berkat untuk itu saya teringat tentang puisi tentang anak dari Gibran bukan Gibran Wahli Kota Solo bukan Gibran calon Wakil Presiden yang terpilih Wakil Presiden namun puisi tentang anak dari Gahlil Gibran dalam Al-Mustafa demikian pastinya saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar satu patah kalimat kaitannya dengan puisi namun puisi tentang anak dari Gahlil Gibran sangat bagus sangat inspiratif kalau dihayatin saya bacakan dari Gahlil Gibran dan perempuan yang memeluk bayi di dadanya berkata bicara tentang anak-anak dan katanya anakmu bukanlah anakmu ini kalimat ini anakmu bukanlah anakmu kalimat ini sangat bagus sekali dan inspiratif ini sangat terkenal sehingga terkenalnya puisi ini karena ada satu kalimat ini terutama anakmu bukanlah anakmu mereka adalah putra-putri kerinduan kehidupan terhadap dirinya sendiri mereka terlahir lewat dirimu tetapi tidak berasal darimu dan meskipun mereka bersamamu mereka bukanlah milikmu kau boleh memberi mereka cintamu tetapi bukan pikiranmu sebab mereka memiliki pikiran sendiri kau bisa memelihara tubuh mereka tetapi bukan jiwa mereka sebab jiwa mereka tinggal di rumah masa depan yang takkan bisa kau datangi bahkan dalam mimpimu kau boleh berusaha menjadi seperti mereka tetapi jangan menjadikan mereka seperti kamu sebab kehidupan tidak bergerak mundur dan tidak tinggal bersama hari kemarin kau ada busur yang meluncurkan anak-anakmu sebagai panah hidup pemanah mengetahui sasaran di jalan yang tidak terhingga dan ia melengkungkanmu sekuat tenaganya agar anak panah melesat cepat dan jauh biarlah tubuhmu yang melengkung di tangannya merupakan kegembiraan seperti cintanya terhadap anak panah yang melesat ia pun mencintai busur yang kuat itulah puisi tentang anak dari Khalil Gibran sangat menyentuh hati kepada Ibu Nilan narasumber yang sangat bagus memberikan mawasan yang baik sekali tentang bagaimana cara mengungkapkan bahwa mengangkat anak sebenarnya itu bukan anak kita sendiri itu sangat bagus sekali Ibu Maria Rosa yang begitu dengan perhatian dengan sikap belas asihnya cinta kasihnya yang begitu tulus kami mengucapkan terima kasih pasti sikap cinta kasih penghargaan pada anak-anak pastinya Tuhan semesta alam akan memberikan penghargaan sendiri pasti dan itu pun juga telah dirasakan Ibu Maria Rosa salam sehat salam cinta kasih kepada Ibu Nilan dan Ibu Maria Rosa dan semuanya peserta hadirin yang mengikuti Isminar Bikti Isminar Bikti ini topik ini sangat menyentuh bagi anak-anak kita kita semua bagikan meresapkan anak panah anak-anak itu akan menuai masa depan sendiri kita tidak bisa mengunjungi masa depan mereka dalam mimpi kita baik Ibu Bapak sekalian dari Bikti mengucapkan terima kasih harapan kami minggu depan ada Isminar Bikti mohon host untuk menampilkan pengumuman minggu 18 Agustus tanggal tahun 2024 jam 14 30 topiknya integratif HIV prevention and care plan guidance opening saya sendiri speaker pertama Dr. Heru Adriansa speaker kedua Rito Hermawan speaker ketiga Pugermulyono SE Ibu Bapak sekalian mohon bisa hadir tepat waktu ajaklah teman-teman ajaklah famili-famili untuk hadir pada Isminar Bikti yang ini minggu depan karena narasumbernya tiga moderator Ibu Sis Karya Chandra Dewi SEM MPD dan closing Dr. Vili Jabaris Mars PhD Ibu Bapak sekalian penghargaan pada kita semuanya pada Ibu Maria Rosa saya senang sekali saya membaca di Yohanes 15-16 dan kamu yang memiliki aku tetapi akulah memilih kamu ya ya gitu ternyata itu asih cinta kasih ada pada Ibu Maria Rosa ya aromanya sudah menebar di mana-mana semoga kasih sayang Ibu perhatian Ibu pada alam semesta ini diteladanin ditiru banyak orang karena bisa merawat memelihara memberi kasih sayang anak-anak untuk melepaskan anak panah ke masa depan salam sehat sejahtera semuanya harmoni dengan lingkungannya sehat sejahtera sampai jumpa minggu depan minggu depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati